Pencemaran sungai Citarum di wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat menjadi perhatian masyarakat. Yang memiliki di tengah konsentrasi pemerintah mengeber program Citarum Harum. Pencemaran karena buang sampah sembarangan masih saja terjadi. Lalu upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar kondisi sungai dapat terjaga dengan baik? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Lembaga Kajian Ekologi Konservasi Lahan Basah, Ekoton, Dr. Daru Setiorini. Selamat pagi, Mbak Daru. Selamat pagi, Mas Jason, Pak Marcel. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Indonesia. Kalau dijuluki The New Ocean Rubbish sampai sepanjang 3 km dengan ratusan ton sampah di sana. Apakah Anda melihat satu-satunya masalah itu ya karena orang buang sampah sembarangan? Atau justru ada masalah-masalah yang belum tuntas lainnya yang kemudian menyebabkan tumpukan sampah di sungai Citarum? Iya, tentunya ini bukan hanya kita nggak bisa hanya menyalahkan masyarakat saja ya, Mas. Karena memang kan dibalik ini ada banyak hal yang harus kita telusuri ya, sampai ke hulunya. Jadi masalah sampah di sungai itu bukan hanya merupakan kelemahan dalam penanganan sampah. Tapi jauh lebih ke hulu, di situ ada produksi ya, produksi sampah yang sudah over capacity, overload gitu ya. Dan ini tidak lepas tentunya yang paling bertanggung jawab adalah peran pemerintah yang belum hadir di sana ya, atau belum maksimal kehadirannya di sana. Sehingga ya masyarakat seakan, ya terkadang tidak punya pilihan gitu, Mas. Mereka bingung juga gitu gimana harus menangani masalah sampah di rumahnya. Sementara sehari-hari mereka menghasilkan ya demikian banyak sampah yang itu akan menjadi beban lingkungan. Dan tentunya warisan ya bagi anak cucu kita nanti. Sekarang saja sudah demikian berat gitu tingkat pencemaran karena sampah ini. Ya Mbak Daru, tapi sebetulnya dengan melihat sungai Citarum ini kan melewati cukup banyak ya, 13 kabupaten, panjangnya ini ratusan kilometer juga. Apa sebetulnya dampak dari pencemaran sungai Citarum ini untuk kesehatan masyarakat di sekitarnya? Banyak sekali ya kalau kita fokus di masalah sampah, dari adanya tumpukan sampah ini tentunya dia menutupi hampir semua permukaan air di sungai ya. Tentunya ini berdampak pertama pada penurunan kualitas air, karena di situ kandungan oksigen terlarut pasti juga akan turun, karena aktivitas fotosintesis dari fitoplankton maupun tanaman air yang harusnya ada di sungai, mensuplai oksigen itu terhalang oleh adanya tumpukan sampah ini. Kemudian yang kedua tentunya ini juga bisa menyebabkan kematian flora dan fauna ya, keragaman hayati asli yang ada di sungai, ikan-ikan bisa menelan secara tidak sengaja sampah plastik ini atau serpihan plastik sampai ke mikroplastiknya juga gitu. Dan lama-kelamaan ikan-ikan keragaman hayati sungai kita juga akan punah. Selain itu tentunya juga dampak ke masyarakat ya yang terlihat gangguan bau, gangguan estetika, juga adanya bahan-bahan kimia beracun yang akan terlarut di dalam air sungai, yang mengalami degradasi ya dari paparan sinar matahari, sampah-sampah plastik ini akan melarutkan bahan-bahan kimia dari polimer plastik ya, misalnya disitu akan pasti akan ada senyawa fetalat, kemudian juga ada BPA, stiren yang juga dikhawatirkan sekarang jadi masalah global adalah pifas ya. Dan itu semua kita belum mampu untuk mendeteksi ya kandungan pencemaran itu, karena belum ada laboratorium yang bisa mendeteksi senyawa-senyawa kimia plastik yang terlarut ya ke dalam lingkungan kita, termasuknya ke dalam produk makanan minuman yang dikemas plastik gitu. Jadi banyak sekali dampak dari bahan kimia plastik itu bisa menyebabkan karsinogenik ya, dia memicu kanker dan juga menyebabkan gangguan hormonal. Nah sekarang banyak penelitian tentang bahaya bahan kimia plastik bisa menurunkan fertilitas sperma ya, dan juga terutama laki-laki ya, fertilitasnya menjadi menurun karena adanya kontaminasi atau peparan dari bahan kimia plastik ini yang mengganggu. Mbak Daru, artinya memang ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga ada efek domino terhadap kesehatan masyarakat juga di sana pastinya. Tapi kalau kita melihat kan pemerintah provinsi di sana juga sudah melakukan pemindahan sampah menggunakan alat besar seperti beko, kemudian ada juga pemindahan secara manual, ketemuan pembuangan akhir yang itu juga sudah over capacity sebenarnya. Apakah hanya upaya ini saja yang mampu menyelesaikan, atau justru sebenarnya harus ada upaya besar lagi atau kebijakan lagi yang benar-benar bisa menyelesaikan sampai ke akar-akarnya terkait dengan pengelolaan sampah di sana? Ya, tentunya masalah ini tidak akan pernah selesai ya, kalau upaya yang dilakukan hanya dengan bersih-bersih sungai gitu. Berapa besar pun biaya yang dialokasikan untuk membersihkan sungai, atau secanggih apapun teknologi yang digunakan untuk membersihkan sampah di sungai, masalah sampah di sungai ini tidak akan pernah selesai. Sebenarnya di jembatan, apa tadi, babakan Sapan ini ya, yang kemarin viral itu, tumpukan sampah ini bukan hanya terjadi baru-baru ini, tapi sudah sejak lama ya, kalau kita lihat di citra satelit, kita bisa merunut historical imagery ya, saya tadi malah melihat tahun 2018 itu juga pernah ada tumpukan di situ. Jadi ini merupakan kejadian yang berulang ya, terutama ketika musim hujan. Nah, setelah musim hujan selesai seperti sekarang ini, akumulasi sampah-sampah yang terbawa, debit air hujan sungai ketika debitnya tinggi, itu akan menghanyutkan banyak sekali sampah dari hulu, terakumulasi di hilir yang elevasinya lebih rendah. Dan di sini kan ada bendungan saguling ya, di bawahnya jembatan ini. Jadi di situ memang ada perlambatan dan akhirnya akumulasi akan menumpuk di situ. Jadi permasalahan sampah di sungai, kita harus benar-benar mencari solusi yang pencegahannya ya. Memang ketika terjadi darurat sampah seperti ini, yang pertama dilakukan adalah pemulihan. Jadi pembersihan ya, sampah-sampah ini harus semuanya diangkat dari sungai, untuk kemudian dikelola dengan cara yang aman juga ya. Jadi jangan setelah dikumpulkan dari sungai, kemudian dibakar atau dibuang lagi ke bantaran sungai gitu ya. Tapi memang harus dikelola. Ya yang bisa dilakukan mungkin dari Pemprov atau Pemda, membawa sampah-sampah ini ke tempat pemrosesan akhir ya, di TPA. Padahal TPA sehari mukti sudah penuh ini ya. Pasti akan jadi bikin pusing lagi nih, setelah sampah ini diangkut akan dibawa kemana gitu. Dan setelah pembersihan ini ya, Ya artinya setelah pengangkatan sampah-sampah tadi, kemudian proses dari pengelolaan sampahnya itu juga menjadi kunci penting. Tidak boleh kemudian harus dibakar atau kemudian mencemarkan lingkungan lain. Tapi kemudian harus dipikirkan cara jitu untuk pengelolaannya supaya lebih baik lagi. Terima kasih Direktur Lembaga Kajian Eko Ton Daruso Teori ini telah bergabung dan memberikan pencerahan kepada kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.